Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan bu ifa di tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 pada tema 2 kita akan belajar menyayangi tumbuhan dan hewan subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Allah menciptakan beragam jenis tumbuhan tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan manfaat tumbuhan diantaranya adalah sebagai sumber makanan bahan baku industri peralatan rumah tangga bahan pakaian warna alami dan bermanfaat juga buat kesehatan kita teman-teman pernahkah teman-teman mendengarkan dongeng pohon apel yang tulus kita dengarkan cerita pohon apel yang tulus dahulu dahulu ada sebuah pohon apel besar ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu dia sangat menyayangi pohon itu pohon itu juga senang bermain bersamanya waktu berlalu anak laki-laki itu tumbuh dewasa suatu hari ia datang kembali pohon apel menyambutnya dengan gembira ayo bermainlah bersamaku ajak si pohon apel ah aku tak punya waktu untuk bermain kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal bisakah kamu membantuku kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang pohon apel itu senang melihat temannya bahagia tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu pohon apel merasa sedih dan kesepian akhirnya laki-laki itu kembali lagi laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua aku sudah tak bisa memberikan apa-apa kata pohon apel tidak apa-apa aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat jawab laki-laki itu baik sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat duduklah sini bersamaku dan istirahatlah kata pohon apel laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa pohon apel pun menangis bahagia akhirnya mereka pun bersama lagi oke bagaimana teman-teman dengan cerita yang tadi oke untuk mengetahui pemahaman teman-teman tentang cerita tadi teman-teman bisa mengerjakan tantangan satu yang ada di bawah itu teman-teman bisa mengerjakan langsung atau mengerjakannya setelah melihat semua video ini teman-teman setelah mendengarkan dongeng tadi Lani menyapu halaman rumahnya sampai bersih dia pun mengumpulkan daun-daun kering yang dia sapu tadi Lani meletakkan daun-daun kering di dua kotak yang berbeda satu kotak istrinya 35 daun kering dan satu kotak lagi isinya 15 daun kering kalau kita jumlahkan 35 ditambah 15 sama dengan 50 bagaimana ya kalau kita balik bilangannya tadi 35 ditambah 15 sama dengan 50 jika kita balik 15 ditambah 35 ternyata nya juga sama teman-teman yaitu 50 jadi 35 ditambah 15 itu sama dengan 15 ditambah 35 jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35 itu disebut sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan oke ada tantangan dua buat teman-teman silahkan dikerjakan di buku tulisnya oh iya teman-teman pernah dengar lagu pohon cemara mari kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama-sama lagu pohon cemara pohon rapi daunnya halus nasi bergerak-gerak yang kemari seperti tamar menari ketika angin lalu teman-teman menyambung tahu teman-teman bergerak-gerak bergerak-gerak di teling aku tak buat aku merdu demikian pembelajaran hari ini teman-teman kita bertemu lagi di pembelajaran 2 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat salam bahagia selamat menikmati selamat menikmati